Perintah dari atasan itu ganti sebagian dengan tawas, itu narasikah atau perintah? Dari predikat verbanya perintah yang mulia, perintah yang ada ganti. Berarti harus ada respon dari yang menerima perintah. Mengharapkan respon dari lawan bicara. Nyatanya banyak kata perintah yang tersematkan dalam percakapan antara mantan Kapolda Sumatera Barat, Irjantadi Minahasa, dengan mantan Kapolres Bukit Tinggi, AKBP, Dodi Prawiran Negara. Bahkan dari alih bahasa yang didirikan Jaksa Penuntut Umum Demuka Persidangan, dapat dengan lugas memberikan penilaian terkait dengan percakapan tersebut. Diketahui sebelumnya, kasus pengedaran narkotika ini terjadi setelah adanya perintah dari Teddy Minahasa yang pada waktu itu tengah menjabat sebagai Kapolda Sumatera Barat kepada Dodi Prawiran Negara, yang dikala itu menjabat sebagai Kapolres Bukit Tinggi. Instruksi itu pun diberikan Teddy melalui pesan singkat dengan nada pesan berbunyi, lainkan ya mas, minimal seperempat. Yang dimana hal tersebut terkait menyisikan barang bukti sabu yang hendak dimusnahkan. Dari kondisi tersebut, alih bahasa menilai tidak ada konteks ambigu dalam nada pesan yang dilontarkan Teddy Minahasa. Justru, ia menilai pesan tersebut merupakan perintah. Ada kalimat dari atasan, mainkan ya mas, dijawab oleh bawahannya, siap jenderal. Dijawab lagi oleh atasannya, minimal seperempat ya, dijawab lagi oleh bawahannya, siap sepuluh jenderal. Itu artinya, apakah itu memang masih dalam suatu bentuk kelewat itu adalah perintah dari atasan kebawahan, atau tadi yang disampaikan oleh majlis itu hanya narasi saja? Dari segi konstruksi kalimatnya, pilihan katanya, yang pertama adalah mainkan. Mainkan itu adalah kalimat perintah. Harus ada teks pendahulu atau teks penyerta yang memaknai mainkan itu tadi adalah mainkan seperti apa. Kemudian perintah yang kedua adalah minimal. Minimal itu sekurang-kurangnya mananya, itu juga perintah-perintah yang masih berkaitkan dengan mainkan. Jadi kalau dirangkai dalam satu parafrase, mainkan mas minimal seperempatnya. Nah, apa yang dimainkan tergantung dari teks sebelumnya maupun teks sesudahnya itu. Masih merupakan rangkaian perintah. Terperhenti sampai di situ, Hakim Ketua John Sarwansaragi juga mempertanyakan hal yang serupa, khususnya terkait pesan yang dilontarkan kepada Dodi Prawiran Negara. Isi pesan tersebut berbunyi menggantikan barang bukti sabu dengan tawas, yang dimana sebelumnya barang bukti sabu tersebut dimaksud hendak dimusnahkan. Seperti ini, contohnya, ini dalam konteks kedinasan, atasan dan bawahan. Perintah dari atasan itu ganti sebagian dengan tawas. Itu narasikah atau perintah? Dari predikat verbanya perintah yang mulia. Perintah ya. Karena ganti. Berarti harus ada respon dari yang menerima perintah. Mengharapkan respon dari lawan bicara. Dari perintah tersebut, apakah menurut ahli itu sudah jelas atau masih ambigu memerlukan penafsiran supaya bisa dilaksanakan oleh penerima perintah? Dari pilihan katanya tidak ada yang ambigu yang mulia. Tidak ada yang ambigu. Jelas ya. Jelas, ambigu itu mengizinkan maknanya tidak satu tetapi dua. Sehingga lawan bicara bingung. Saya izin berikan contoh yang mulia. Kalimat yang ambigu sehingga pendengar menjadi ragu. Apakah yang dimaksud A atau B? Istri jenderal yang nakal itu suka memasak. Jika saya tanya, yang nakal siapanya? Istri jenderal yang nakal itu suka memasak. Maka ambigu. Karena nakal ajaktifah yang bisa melekat pada istri dan bisa melekat pada jenderal. Tapi kalau kalimatnya istri jenderal yang cantik itu suka memasak, maka cantiknya tidak ada keraguan adalah pada istrinya. Nah, pada ganti tadi, dengan kata ganti tadi, tidak menimbulkan keraguan yang mulia. Untuk memastikan terkait perintah yang diutarakan Teddy Minahasa, Hakim Ketua memastikan terkait pola komunikasi antara Teddy Minahasa dengan Dodi Perawiran Negara. Dari hal tersebut, Krisan Jaya menilai bahwa dalam percakapan tersebut kembali lagi bagaimana si terima pesan memproses pesan tersebut dan dikembalikan sifat normatif dari masing-masing institusi, yang dimana dalam kasus ini merupakan institusi Polri. Dalam suatu organisasi, ditambil organisasi kepolisian, ditambil organisasi kepolisian. Itu kan ada atasan, ada bawahan. Bisa disebut ada pomandonya. Apakah perintah atasan kepada bawahan tersebut bisa dikategorikan sebagai perintah atau narasi? Apa yang membedakannya? Jika itu sifatnya normatif berdasarkan institusi, maka institusi yang mengatur yang mulia. Namun tanda bahasanya dapat dilihat dari tadi, wujud kalimatnya apakah perintah, kemudian respon yang diharapkan adalah berupa tindakan. Jadi kepada orang tua, kepada anak pun juga dapat ditandai adanya sebuah perintah, bukan karena norma yang diatur dalam keluarga, tapi kalimatnya memiliki konstruksi perintah, yaitu predikat verba perbuatan. Dan respon yang diharapkan adalah tindakan. Nah, ambilkan ayah minum. Tidak ada yang mengatur regulasi, tapi dari ambilkan, menandai bahwa itu adalah kalimat perintah. Dari si pengujar kepada lawan bicara atau orang yang diajak bicara. Apakah bisa dibuat kalau suatu perintah itu wajib dilaksanakan, tapi kalau narasi tadi bisa diabaikan, seperti itu kah? Hakikatnya perintah mengharapkan respon berupa tindakan yang mulia. Soal wajib dan tidak wajib, norma di antara partisipannya. Baik, oke. Selain pesan terkait tawas, isi surat yang disebut diberikan Teddy Minahasa kepada istri Dodi Prawiran Negara juga menjadi sorotan. Dari sebagian isi surat tersebut, ahli bahasa Krisan Jaya menilai bahwa tak sedikit kalimat perintah tersamatkan di dalam surat tersebut. Salah satunya terkait tarik semua keterangan hingga Dodi harus menyatu dengan saya. Untuk Dodi atau istrinya, komunikasi antara Dodi dengan Arief tidak ada saksi. Bebe yang ditemukan di rumah Dodi jawab tidak tahu atau kayu gharu milik Arief. Arief mantan pengedar. Dodi harus menyatu dengan saya. Tarik semua keterangan yang memberatkan saya dan Dodi. Buang badan ke Arief. Satu saksi bukan saksi. Contra yang berikutnya. Skenario titik dua. Penangkapan Linda atau Anita tetapi Arief yang melanggar rencana dan barang punya Arief. Berikutnya. Tidak ada penyisihan barang bukti. Berikutnya. Barang dari Arief tidak ada saksi. Nah pertanyaannya. Dodi harus menyatu dengan saya. Apakah itu kalimat perintah? Penggunaan kata harus disitu menandai perintah. 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 Tarik semua keterangan yang memberatkan saya dan Dodi. Apa itu perintah? Kalimat perintah dari verba predikatnya. Berarti dalam patsus dia tetap memerintah Dodi yang mulai izin. Buang badan ke Arief. Kalimat perintah. Perintah juga. Baik. Tidak ada penyisihan BB. Kalimat berita. Perintah juga. Berita. 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 Oh berita. Menegasikan atau menyangkal. Tidak ada. Oh menyangkal. Menyangkal. Tidak ada barang bukti dari situ itu. Menyangkal. Menyangkal dari seorang kapal. Dan dimulai dengan perasa tidak ada. Baik. Berarti itu adalah berita untuk menyangkal. Kalimat berita dari penulis tidak ada penyisihan barang bukti. Barang dari Arief tidak ada saksi. Kalimat berita juga. Kalimat berita. Berita untuk menyangkal juga? Tidak ada. Oh tidak. Namun yang tadi tidak ada penyisihan BB itu menyangkal ya? Menyangkal. Menyangkal. Baik. Kian jelas instruksi yang diberikan Tidim Nahasa kepada Dodi Prawera Negara. Di mana ahli menyebutkan sebagian besar ini merupakan perintah. Dan apakah ada motivasi lain sebenarnya dari perilaku Tidim Nahasa terkait dengan pengedaran narkotika ini? Ternyata kita akan cemati bersama karena proses persidangan masih terus bergulir hingga saat ini. Nanda Prilia, Julian Fernando, Kompas TV, Jakarta. Terima kasih.